bismillahirrahmanirrahim halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di youtube channel aku mantasya tips nah seperti biasa kami akan berbagi tips dan info untuk kalian semua mengenai cara untuk memetihkan tangan dan kaki dengan menggunakan bahan alami ini dia yang pertama adalah jeruk nipis kalian juga bisa menggunakan jeruk lemon kemudian ada soda kue dan ada pasta gigi kalian bisa menggunakan merek lain tapi alangkah bagusnya menggunakan pasta gigi yang berwarna putih tapi kebetulan di rumah gak ada jadi saya pakai pepsogen herbal ini kulit tangan dan kaki yang belan dapat menjadi masalah yang mengganggu bagi banyak orang penyebabnya bisa bermacam-macam mulai dari paparan sinar matahari bekas jerawat bekas luka atau hal lainnya namun Anda tidak perlu khawatir karena ada beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk mengatasi masalah tersebut secara efektif kulit belang kulit belang biasanya terjadi sehabis berjemur terutama pada tangan dan kaki namun ada banyak cara mengatasi kulit tangan dan kaki yang belan baik secara alami maupun dengan prosedur perawatan memiliki kulit belang sehabis berjemur sebab saat kulit terpapar sinar matahari pigment yang mengatur warna kulit dan rambut yaitu melanin akan lebih banyak diproduksi melanin akan berkumpul untuk melindungi kulit yang terpapar sinar matahari dan membuat kulit menjadi lebih gelap namun kalian jangan khawatir karena disini ada cara alami untuk menghilangkan belang pada tangan dan kaki nah mari kita masuk ke tahap meracik pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu wadah kita siapkan terlebih dahulu wadah dan sendok makan kemudian kita keluarkan secukupnya odol kita kira-kira ya karena ini pemakaian untus satu kali pakai setelah itu tambahkan soda kue sekitar setengah sendok teh ini sudah cukup nah setelah dimasukkan soda kuenya kemudian diaduk terlebih dahulu sebelum ditambahkan jeruk nipis ataupun jeruk lemon nah kita akan tambahkan jeruk nipis tambahkan jeruk nipis secukupnya cara memutihkan tangan dengan jeruk nipis cukup mudah dilakukan dimana jeruk nipis dipercaya sebagai bahan alami untuk mencerahkan warna kulit dan menghilangkan jeruk nipis dan menghilangkan noda atau bintik bintik hitam pada kulit tangan ataupun kulit kaki jeruk nipis ini odolnya sudah mengembangkan mengembangnya karena tercampur dengan soda kue nah setelah tercampur dengan rata kemudian kita aplikasikan pada tangan tangan terlebih dahulu dibersihkan agar tak ada lagi debu yang menempel pada kulit tangan dan kulit kaki oke kemudian kita akan oleskan racikan ini merata pada tangan yang belang dan pada kaki yang belang pada kulit kaki yang belang-belang akan oleskan pertama titik tangan ini kan bagian tangan ini kan biasa terkena dengan sinar peparan sinar matahari kita oleskan merata pada bagian-bagian tangan kemudian pada bagian kaki setelah itu kita diamkan sekitar 15 menit kemudian dibilas dengan air bersih racikan ini bisa kalian pakai tiga kali dalam satu minggu racikan ini harus rutin kalian pakai agar mendapatkan hasil yang maksimal oke selamat mencoba semoga bermanfaat nah teman-temanku yang memiliki tambahan informasi kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar dan buat teman-temanku yang merasa video ini bermanfaat silahkan like dan share video ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan video mantasiatif selanjutnya wassalam selamat menikmati